Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada Alhamdulillah pada malam hari ini saya ingin membuka atau unboxing THR atau oleh-oleh dari salah satu subscriber saya yang berada di Banjarmasin Kalimantan Selatan yaitu Bapak Henrad Kristianto yang mengirimkan THR kepada saya dan ini adalah THR tahun kedua kayaknya karena tahun kemarin beliau juga kirim THR kepada saya dan pada malam hari ini dan hari tadi sore tadi saya juga mendapat pengiriman paket ini eh saya tahu nih apa isinya yang jelas saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henra yang sudah mengirimkan paket THR untuk lebaran kayaknya di sini paket dikirim tanggal 22 April dan hari ini tanggal 25 berarti tiga hari ya dari Kalimantan ya cepat super cepat ini biasanya saya kalau kirim bibit ke beliau belian perusahaan bibit biasanya 5-6 hari baru nyampe maaf ya kalau mengirimkan kompos menggunakan indah kargo ataupun dakota dulunya kalau sekarang enggak pernah pakai dakota lagi saya pakai indah kargo biasanya itu 12-18 hari perjalanannya ya kita kago darat Oke dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya saya akan coba membuka paket kiriman dari Pak Hendra Kristianto ini apakah isinya ya kita akan unboxing ya unboxing ini adalah paketnya aduh berat juga ya aduh ini totalnya berapa 4 4,5 kilo berat juga nih luar biasa ya oke enggak sabaran aromanya ada ada sesuatu aroma yang keluar kayaknya nih nih harum banget penasaran ya teman-teman sabar saya juga penasaran penasaran Bismillahirrahmanirrahim kita akan buka ya Wow nah ini kayaknya Bismillahirrahmanirrahim ayo kamera dekat ya kita coba boleh mendekatkan kameranya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan saya buka apakah ini oleh-oleh yang dikirimkan oleh Pak Hendra ya pertama sekali ini kayaknya waduh banyaknya kacang Wow ada yang pecah Wow ada yang pecah guys ada yang pecah ya satu ini bukan kesalahan Pak Hendra ini berarti kesalahan di pengiriman ya maklumlah yang namanya paket itu ada aja ya ini kacang bagong eh kacang bawang tiga bagong yang tahun kemarin juga saya dikirim tapi ini banyak sekali nih Pak Pak Hendra ya coba saya susun ini yang pecah ya 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 berarti berarti 12345 555 fix yang ukuran rapnya dia tahu pokoknya 5 fix kacang bagong yang kecil ya Coba dekatkan kameranya Kacang bagong itu seperti ini Ya kacang bagong Nah Ya kacang bagong namanya Banyak ya 6 1 2 3 4 5 6 Ditambah lagi 2 Piks yang besar Tapi pecah satu Pecah satu ini berserakan Di dalam kotak Berserakan di dalam kotak Tapi gak apa-apa saya coba Bismillahirrahmanirrahim Guri renyah Disini ada Dua rasa Ada yang manis Ada yang asin Ada tiga rasa Ada pedas manis Yang Ini ada Ada pedas manis Ada rasa asin Dan ada rasa manis Kacangnya bisa besar ya Kemudian Wow ini ada lagi Apalagi ini di dalam Nanti Kita selamatkan yang Yang pecah ya Waduh Ini ada Ikan asin telang Ikan asin telang ini Sambal ikan asin telang Makanan khas dari Banjarmasin Satu Dua 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 Tiga Lima Lima Ada lima Piks Aduh Ada lima toples ya Namanya Sambal goreng Sambal goreng Sambal goreng ikan telang Ya Hmm Oh ini ada Pecah satu ya Tapi tidak Tidak Berserakan Ini sudah terkenal Enak Terkenal enak sekali ini Keluarga Paling senang ini Ikan asin Telang ya Ikan telang Tidak tahu ini Cara buatnya Kalau rasanya Ya Susah pun ceritainya Ini ada yang pecah Satu Hmm Bentar ya Saya ambil piring ya Hmm Hmm Oh saya ambil piring Kebetulan Yang pecahnya Akan saya Oh Oke Nah ini dia Pasangannya Yang pecah itu Plastiknya Ya karena kena Banting-banting lah Mungkin ya Ya Jadi inilah Hmm Oleh-oleh Atau THR Yang dikirimkan Oleh Pak Hendra Dari Kalimantan Banjarmasin Ya Kalimantan Selatan Beliau adalah Salah satu Subscriber saya Pencinta Jambu Maduta Gulampot Ya Baik paket Kompos Baik bibit Berjenis-jenis bibit Bahkan masih ada Bibit beliau Yang belum Saya kirim Karena Bibit jambu madu Yang cangkokan Yang besar Itu belum Ready Untuk saya kirim Kepada beliau Dan insyaallah Habis lebaran ini Kalau sudah ready Akan bertambah Dimurahkan Dimurahkan Resekinya Disukseskan Usahanya Mudah-mudahan Menjadi keluarga Yang Mempunyai Keluarga Yang Bahagia lah Gitu ya Berkelanggenan Saya berdoa Mudah-mudahan Reseki Dan usaha Pak Hendra Semakin sukses Oke demikian Terima kasih Inilah hasil Unboxing Dan hasil THR Yang dikirimkan Oleh Pak Hendra Inisiatif Yang luar biasa Mudah-mudahan Kami Dan teman-teman Keluarga Yang akan menikmati Di hari lebaran Menjadi Keberkahan Buat kami Amin Amin Oke terima kasih Terakhir ya Buat teman Yang Lagi Menyaksikan Untuk Seputaran Hermolek Kalau ingin Merasakan Yang namanya Ikan asin telang Ya nanti Lebaran Datang sini Kita makan Bareng-bareng Di sini Biar tahu Ikan asin telang Itu jelas Tidak ada Di air molek Hanya ada Di Mana Hanya ada Di Banjarmasin Makanan khas Banjarmasin Ya Juga Kalau mau Merasakan Kacang tojin Ya Ini Lihat ya Kacang tojin Itu Besar-besar Ini Kayaknya Kacang Australi Juga Ada Ada bawangnya Lagi Oke guys Teman-teman Yang mau Menikmati Menjir Cipi Monggo Hadir Di hari Lebaran Insya Allah Teman-teman Akan Menikip Sekali lagi Mudah-mudahan Hanya Tuhan Yang dapat Membalas Kebaikan Pak Rahendra Kristianto Yang di Banjarmasin Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih